Pemirsa unit reskrim Polsek Medan Kota berhasil menangkap pelaku penjamretan kalung emas pada seorang wanita. Di hadapan polisi, pelaku mengaku telah puluhan kali menjamret. Inilah aksi penjamretan yang dilakukan oleh MR. Pelaku sengaja memantau dan menunggu seorang wanita di depan sebuah toko. Saat target hendak meninggalkan lokasi, dengan lihai, dia menjamret kalung emas lalu kabur menggunakan sepeda motor. MR tak menyangka aksinya terekam CCTV sehingga mudah diidentifikasi oleh pihak kepolisian. Aksi penjamretan ini bukan kali pertama. Sejak menjadi pengangguran satu tahun yang lalu, pelaku kerap melakukan penjamretan setidaknya tiga kali dalam sepekat. Sempat viral di media sosial, kami mendapatkan informasi dari media sosial juga. Kami cari korban, koordinasi untuk melaksanakan, membuat laporan. Lanjut, kami langsung melaksanakan pengamanan atau penangkapan terhadap pelaku. Dia melakukan aksinya seminggu mungkin sekitar tiga kali. Pelaku sendiri, Pak? Pelaku setiap bermain selalu sendiri, seorang diri. Pelaku terancam pasal 365 Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian yang disertai dengan tindak kekerasan dengan hukuman sembilan tahun penjara. Dari Medan Sumatera Utara, Adi Palapa, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!